Halo, Assalamualaikum teman-teman Primary 2 Hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan RI Islam Nah, kita akan membahas tentang Idul Adha Tapi sebelum kita melanjutkan bahasan kita kali ini Miss Novi mau bicara dulu sama mama atau papa Atau yang mendampingi teman-teman ya Ya, Bapak Ibu dalam kegiatan ini Kami akan mengajak anak-anak berdiskusi Dan juga mengingat pengalamannya saat Idul Adha Kami berharap anak dapat menarasikan makna dan keutamaan kurban Juga mengetahui hewan-hewan apa saja yang dapat dikurbankan Dan agar teman-teman bisa merelasikan Hari Besar Islam dengan pengalamannya Begitu Bapak Ibu, terima kasih Nah, seperti yang sudah teman-teman dengar dari penjelasan Miss Novi sebelumnya Bahwa kita hari ini akan membahas tentang Idul Adha Saat Idul Adha kemarin Atau saat Idul Adha pada tahun-tahun sebelumnya Yang teman-teman ingat Biasanya apa yang dilakukan oleh umat Islam saat Idul Adha Dan juga apa yang teman-teman biasa lakukan saat Hari Kurban atau Hari Raya Idul Adha Dalam surah Al-Kawasar ayat kedua Fasol lili robbi kawan har Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelilah kurban Menurut teman-teman Apa maksud atau tujuan Allah Memerintahkan kita umat Islam untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha Teman-teman pernah lihat gak Setelah hewan-hewan tersebut disembeli Daging-dagingnya itu dibagi-bagikan Kira-kira siapa ya yang menerima daging-daging tersebut Dan kira-kira kenapa daging-daging hewan yang sudah disembeli tersebut Dibagi-bagikan kepada banyak orang Bukan hanya untuk orang yang berkurban Atau yang memiliki hewan tersebut Oke Teman-teman primer itu Apakah teman-teman pernah melihat proses penyembelihan hewan kurban? Nah Hewan apa saja sih teman-teman yang dapat dijadikan kurban? Bisa gak ya kita berkurban dengan seekor ayam? Oke teman-teman primer itu Dalam satu tahun Berapa kali sih kita berkurban atau merayakan Hari Raya Idul Adha? Apakah teman-teman pernah ikut berkurban? Menyerahkan hewan untuk disembeli atau dikurbankan atas nama teman-teman Kalau pernah Coba ceritain ke Miss Naufi Gimana perasaan teman-teman setelah Hewan tersebut dikurbankan dan juga dagingnya dibagikan ke banyak orang Nah kalau belum pernah Kira-kira kita bisa gak ya teman-teman Untuk membeli hewan kurban Dan juga berkurban di Hari Raya Idul Adha Teman-teman primer itu Pernah gak teman-teman menabung Lama sekali mengumpulkan uang Untuk membeli sesuatu yang cukup mahal Oke coba teman-teman bayangkan Kalau kita bisa menabung lama Untuk mengumpulkan beberapa juta Untuk membeli handphone Kira-kira bisa gak ya Kita menabung dalam satu tahun Untuk membeli seekor kambing Wah kira-kira gimana ya perasaan kita Kalau ternyata tabungan kita sudah cukup nih Untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha Gimana menurut teman-teman Oke teman-teman Terima kasih sudah mengikuti diskusi Tentang Idul Adha bersama Miss Naufi Sampai jumpa di kegiatan berikutnya ya Miss Naufi tunggu video atau voice note Atau foto dari buku catatan teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh